Intro Halo teman-teman, kembali bersama gue Roysio Dan kali ini gue mau ngebahas sesuatu yang Kalo gue cari-cari sebenernya belum ada yang bahas ya mungkin ya Oke, disini gue punya 2 senjata yang mau gue bahas Tapi bukan senjatanya kali ini, tapi cara menembaknya Gue yang biasa pake adalah AK-47 dan Type-25 teman-teman ya Dengan 2 purpose yang cukup beda Type-25 untuk jarak menengah dan jarak dekat Sedangkan AK-47 untuk jarak menengah dan jarak jauh Walaupun lebih sering gue pake kalo map-map crossfire gitu kan Tapi sebenernya Type-25 juga bisa di map crossfire Kalo kalian tau cara nembak seperti ini Oke teman-teman, ini sekarang gue lagi pake Type-25 dulu Dan kita akan coba untuk nembak jarak dekat Nah kok nembak jarak dekat sebenernya pasti udah pada bisa semua lah ya Tinggal pencet doang Nah, untuk tombol tembak gue teman-teman Gue cuma pake satu, ada tas kiri Ini adalah tombol hipfire, gue gak pake tombol ADS Teman-teman ya Jadi gue ADSnya manual dengan telunjuk kanan gue Kita akan coba Menuju ke tempat yang dekat dulu Karena disini kalo mau dekat ya Lo mesti ke Sebelah sini Nih, kalo dekat kan pasti lo nembak begini kan Mayor asis lagi gue Ya pokoknya kalo dekat lo nembak akan spray teman-teman Akan spray, ini juga Jarak yang relatif dekat bisa kalian spray Jarak menengah relatif dekat Pertanyaannya adalah Kalo misalkan kalian pake di jarak jauh Pake type 25 ini Jarak dekat enak teman-teman ya Recoilnya masih gampang dikenain Nah misalnya musuh di belakang sana nih Kalian nembaknya gimana? Sebenernya cara nembak teman-teman Bukan di spray tapi di tapping Atau burst Bisa pilih halus teman-teman Kalo tapping itu ya kalian tap 1-1 Gitu Kalo burst 3-3 Gini Ini cara yang lebih efektif Untuk nembak senjata-senjata AR Yang jarak dekat Jadi kalian bisa tapping, tapping Atau burst-burst Tapi kalo lawannya sniper ya agak susah teman-teman ya Bagusnya sniper jangan lo lawan Tapi kita akan coba Untuk lawan sniper Ini mati mulu gue Nah ini jarak yang cukup jauh teman-teman Untuk AR Kalo misalnya ada musuh dekat-dekat sini nih Untuk type 25 terutama ya Nah gitu bisa di burst atau tapping ya Itu di burst ya teman-teman ya Kalo tapping hatu-hatu Enaknya pake AK kalo di tapping Soalnya kalo type 25 ini Fire speednya cukup gede Jadi cukup banyak peluru yang keluar ya Disini ada musuh nembakin gue Entah siapa di belakang gue ya Kita liat lagi ada yang nongol gak disini Nah ini ada musuh Tapping Itu tapping teman-teman ya Kalo pake AK lebih enak Ternyata gue coba pake AK ya Ini kan pake type 25 Bunuh gue bro Kalo jarak menengah type 25 lo spray enak banget Nah itu coba ganti AK ya Untuk jarak jauh ini tappingnya enak banget Gue pake nge skin tank Kita UFE dulu sebentar Keteliatan musuhnya ya Nah ini musuh seberang gue nih Apakah jauh lah Biarin aja Kita lihat sniper sini Mana snipernya nih AK ini relatif enak di tapping teman-teman ya Di burst agak kurang Jadi jarak dekat agak kurang sebenernya Enak di tapping gitu Gue jujur sekarang sering tapping teman-teman Di tap-tap gitu ya Wah 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 Gue liat ini Aduh susah banget ya si lawannya ya Kita coba hancurin nih Pake AK47 Cukup sakit sih AK47 gue Tapi dia Jauh lebih sakit Mungkin udah tau ya Ngacurin gue liat pake apa ya Predator Missile ya Bisa pake Predator Missile Sekali hit doang Tapi nilai harganya sama Predator Missile sama gue liat tuh Kurang lebih Jadi menurut gue Kalo misalnya main di TDM Bisa lu indarin Kalo main Main domination Baru harus memikir sih lu Nah tadi soal cara nembak teman-teman Cara nembak Kita akan coba di map yang Dirak jauhnya gak terlalu gede Kita akan coba di Crash Di Crash ini Kalian pakai AR lebih mudah Untuk ngebunuh sniper Dibandingkan di map crossfire ya Kenapa soalnya map crossfire itu kebuka banget Lu ngelawan sniper di tengah jalan Lu kebuka banget Maaf ya teman-teman ya Paling bisa ketutup sama train-train itu Kayak ketutup sama mobil doang Dan mobil sekarang Trainnya dikurangin Gak kayak dulu ya Nah ini kan bisa Dari sini teman-teman ya Wih Snipernya maju-maju bro Nih Ini masih bisa di burst Jarak segini ya Masih enak Gerakin recoilnya Atau nahan recoilnya masih enak Nah ini bisa Pakai cara gitu teman-teman Itu untuk ngakalin recoilnya Dari jarak jauh Kalau jarak deket ya Jangan lo Tapping bro Kalah lo Smash spray-spray 6 orang EIS SHIT men Ini gue paling gue benci Ini gue paling Gue benci banget sumpah asli Gue gak bohong Itu gue paling benci banget Animasi tangga itu ya Please itu Please dong Tencent Atau Siapalah Activision atau siapapun ya Benerin dong tangganya Gue sering banget mati Gara-gara turun dari tangga Nih kalau jarak deket Jangan lo tapping bro Lo spray Kalah lo tapping sama orang Oke ya Kita akan kembali ke atas lagi nih Wish Oke Kita kembali lagi teman-teman ya Untuk nyobain Spray dan Sorry Untuk nyobain tapping dan burst Ini ada sniper Kayaknya di base sana ya Sniper nih Sniper nih Wah Dia ke tempat gue Biarnya cuekin dulu Belum akan nyampe Turun lah Ditembak kita bro Dia kan yang nembak kita ya Wah Sorry saya gak pake Sorong tangan jempol Jadi agak-agak kesek Alasan Ya Ternyata gue ganti Sorry Bukan Gue mau ganti lotot dulu ya Kita ganti Akam 47 Dan kita test dari atas Kalau yang pake jempol Tapping lebih gampang lagi Tapi hati-hati Kalau misalkan kalian Menggunakan gyroscope Itu gampang banget goyang ya Kalau pake jempol Untuk tapping Untuk penanggung Masuk 1 peluru Mati dia Gak dia nongol lagi Masalahnya ini Oh dia Kalau jerak segini sih Dispray nih Jerak segini nih Jerak segini tuh Dispray enak Gue pengen tuh Jerak segini temen-temen nih Lo bisa Tapping jerak segini nih Tuh gak goyang kan Ditapping kan Gue Pake gyroscope temen-temen Jadi Ada goyang Kalau gue gerakin HPnya Nih nih Gak pandu dia Coba lagi ya Ini kayaknya dia akan Akan coba Nongol situ lagi nih Wah Oh dia pake M16 Kita liat dia Oke dia kayak gitu 3 hit dia ya Tadi gue gak keliatan Jujur gak keliatan temen-temen Gak gue gak alesan Kalangan terin tembok Kalau jerak-jerak segini Enak dispray Ini sebenernya Ini adalah alternatif ya temen-temen Alternatif ya Kalian gak wajib Bisa Tapi ini alternatif Kalau misalnya kalian Nemuin musuh-musuh yang dari jauh Dispray susah Kalian bisa Coba dengan tapping Temen-temen Atau dengan burst ya Burst damage Burst damage Burst ammo Ammo Burst damage Lu kira main mobile agent Kalau ada god Kalian bisa spray Tanpa di caker Tuh Ya Bisa juga Dispray tanpa di caker Mati deh Kalau jerak segini Dispray Enak banget Gitu Kalau misalnya kalian punya Kesetutan dengan spray Kalian bisa coba Tapping tadi temen-temen Oke temen-temen Kira-kira itu aja Yang mau gue bahas kali ini Gue mau ngejar rank juga Gue masih monster 2 Mau ngejar temen-temen gue Yang udah berhasil Sampai ke legend Dan sampai ke monster 5 Udah banyak banget Gue pengen cepet-cepet Karena belum sempet legend juga Season kemarin Semoga season ini Sampai ke legend Temen-temen ya Oke temen-temen Gila-gila itu aja Mau gue sampein Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Goodbye Lah Waduh Hell Meledak Air drop trap What is that So inggris gue Gue juga penasaran Nama air drop trap Apaan tuh Hahaha